selamat menikmati ada bahasan topik yang sangat menarik untuk kita ulas berkaitan dengan korupsi dari Bupati Bandung Barat dan sudah ada dua narasumber saya malam hari ini untuk membahas hal tersebut dan yang pertama saya perkenalkan kepada Anda pemirsa sudah hadir bersama saya Bapak Dr. Arlan Sida selaku pengamat politik Universitas Jenderal Ahmad Iyani Cimahi kita akan menyapa terlebih dahulu Dr. Arlan selamat malam Pak Tobias selamat malam Pak Arlan halo Pak Arlan selamat malam Pak Arlan selamat malam Pak Arlan selamat malam Pak Arlan selamat malam Pak Tobias Sekarang lagi di Jakarta, lagi di Kodok Indahmo, lagi macam. Siap, siap. Iya. Dan yang kedua ada Pak Tobias Ginanjar, selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Gerinda. Assalamualaikum Bapak Tobias. Selamat malam Mas Dobi, semoga besok selesai deh. Iya, siap. Iya, selamat malam Bapak-Bapak. Lagi di Jakarta sibuk, Bapak-Bapak. Enggak juga. Selamat malam Bapak-Bapak. Oh, selamat malam Mbak Santi. Baik Pak, dokter Arlan sudah siap ya dengan segala macam prediksi dan juga argumennya berkaitan dengan topik kita malam hari ini adalah korupsi Bupati Bandung Barat. Siap. Siap, dan juga kita ucapkan selamat datang di tengah kesibukan beliau ada Bapak Tobias Ginanjar, selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Gerindra. Kalau kita lihat ini koruptor dari bantuan sosial COVID-19 semakin merajalela. Mulai dari aparat desa, kemudian bupati, sampai dengan level menteri. Dan di Jawa Barat sendiri setelah Kabupaten Bogor kita punya musibah juga korupsi dana bansos COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat. Dan anggaran untuk menangani dampak COVID-19 di Indonesia ini memang dikucurkan dari pemerintah hingga ke level bawah, hingga tentunya potensi kebocoran-kebocoran dana ini luar biasa besar. Kita akan coba tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Tobias nih, selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Gerindra. Berkaitan dengan kasus korupsi Kabupaten Bandung Barat. Iya Pak. Ini bagaimana tanggapan dari anggota Dewan? Pastinya kecewa ada kepala daerah yang mengkhianati hati masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Begini ya, saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dalam bilannya Kabupaten Bandung Barat, kebetulan saya juga KTP berkomisi ini di Bandung Barat. Artinya sebagai penduduk Bandung Barat tentunya prihatin dengan kejadian ini ya. Nah, prihatin karena Kabupaten Bandung Barat itu kan baru didirikan sekitar 2007-2008, di saat didirikan itu dua pemimpinnya bermasalah hukum dengan KPK. Artinya di saat Bandung Barat ini dibekalkan dengan tujuannya untuk mempercepat, mengakselerasi pembangunan, bensejahtera rakyatnya, tapi ternyata dua pemimpinnya bermasalah hukum dengan KPK. Nah, ini terakhir penyangkut dengan Bansos. Tentunya ini harus menjadi evaluasi buat kita semua, bukan saja terhadap pihak-pihak terkait, tapi juga untuk calon-calon pemimpin KBB di masa datang. Artinya jangan sampai terjadi nanti hat-trick nih Kabupaten Bandung Barat, sudah dua pemimpinnya ditangkep, dan ini jangan sampai yang berikutnya mengulang kesalahan yang sudah pernah. Begitu Pak. Oke, jangan sampai mengulang kesalahan yang sudah pernah. Dua kali pimpinan KBB mendapatkan kasus yang sama, yaitu korupsi. Nah, Pak Arlan, masih bisa mendengar suara saya? Masih mendengar, Mbak Santi. Oke, dua kepala daerah tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Tobias, ini sepertinya apakah menjadi salah satu kutukan untuk Kabupaten Bandung Barat, sehingga perlu adanya pilihan-pilihan kepala daerah yang nantinya luar biasa ketat untuk klasifikasi ataupun standar dari para pemimpin kepala daerah, khususnya KBB. Oke, ini menarik ya ketika kita misalnya melihat korupsi Kabupaten Bandung Barat. Kalau saya tadi menyimak dari apa yang dikatakan oleh Pak Tobias, bahwa kekecewaan itu pasti ada, apalagi beliau sebagai masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Jadi ada dua yang membuat, kalau saya melihat ya ada dua yang membuat masyarakat Kabupaten Bandung Barat kecewa. Yang pertama adalah kepala daerah ini dihasilkan dari hasil pemilihan langsung, yang kemudian istilahnya adalah pemilihan kepada daerah langsung, yang masyarakat mempercayakan kepada Pak Aumbara. Yang kedua adalah kekecewaan ini, Bandung Barat belum lama sebenarnya sedang mendapat sebuah cobaan terkait dengan korupsi. Nah, ini dua ini sebenarnya perlu seharusnya menjadi pelajaran, tadi betul kata Pak Tobias. Ya, kalau Pak Tobias kecewanya banyak ya, selain sebagai masyarakat Kabupaten Bandung Barat, dia juga sebagai anggota DPRD. Tentu jelas sangat kecewa melihat bagaimana pimpinan kepala daerah yang harusnya mengemban amanah yang besar, kemudian tidak bisa menjaga amanah itu. Nah, namun kembali lagi kepada apa yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Sebenarnya yang sangat disayangkan adalah kemudian sebagai bupati, seharusnya pada konteks ini ya, pada konteks pandemi ini, Bantuan Sosial atau Bansos ini betul-betul harusnya bisa kemudian bisa digunakan untuk mengembalikan kepercayaan, apalagi Bansos ini juga untuk memutarkan roda ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau seandainya tidak apa namanya Bansos ini, memang apa yang dilakukan oleh Pak Bupati Kabupaten Bandung Barat ini kan sebenarnya yang merugikan adalah beberapa hal. Salah satunya adalah misalnya bagaimana dia kemudian menunjuk pihak ketiga yang kemudian sudah didesain sedemikian rupa, sehingga ada keterlibatan anaknya. Nah, ini kemudian yang akan cenderung terjadi di apa namanya di beberapa daerah, karena memang ada keuntungan. Nah, yang kedua adalah ketika berbicara apakah perlu diperketat pemilihan kepada daerahnya jelas, ini sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, tidak hanya di Kabupaten Bandung Barat, maksud saya adalah di beberapa daerah sama. Ini persoalan bagaimana kemudian politik di daerah mahal. Kemudian kepala daerah ini tidak sedikit luang yang dikeluarkan, sehingga akhirnya berimbas kepada bagaimana caranya kepala daerah kemudian menggunakan cara-cara lain untuk kemudian menutupi beban-beban politik yang pernah dia keluarkan sebelumnya. Dan ini harus menjadi evaluasi sebenarnya buat seluruh pemangku terkait apalagi menyangkut dengan mahalnya biaya politik di daerah yang sehingga mengakibatkan banyak korupsi. Mungkin tidak hanya itu sebenarnya, tapi ada banyak faktor lain. Kalau saya melihat itu faktor yang paling besar adalah bagaimana kemudian apa namanya biaya politik yang sangat tinggi. Yang kedua, kedepannya memang perlu ada seleksi yang ketat dari partai politik. Sehingga partai politik tidak hanya mengandalkan elektabilitas seseorang. Kalau saya melihat Aubara ini mumpuni sebenarnya, dia lama sekali berkecimpung di dunia politik. Saya pikir seharusnya dengan kematangannya beliau sebagai seorang politisi, pernah menjabat sebagai anggota dari PRD, ketua dari PRD Kabupaten Bandung Batara, sebenarnya dia sangat paham betul dengan apa yang dia lakukan itu adalah sebagian bentuk dari sebuah kesalahan. Tapi ini bisa dia lakukan karena dia juga merasa tahu betul bahwa hal-hal ini tidak akan tersentuh oleh KPK. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Jadi inilah yang kemudian saya katakan sekali lagi, memang perlu ada selektivitas yang tinggi di partai politik. Entah itu di kader atau kemudian orang yang akan didorong menjadi kepala daerah. Sehingga masyarakat tidak lagi, ya tadi dikatakan oleh Pak Tobias, tidak lagi masuk, apa namanya, Kabupaten Bandung Barat ini tidak lagi kecimpung di lubang yang sama. Atau ya kalau dalam bahasa lain, ya hat-trick lah ya, jangan sampai lah. Ini saya pikir kalau masyarakat Kabupaten Bandung Barat sangat menantikan sekali bagaimana pimpinan kepala daerah ini bisa memegang amanah pool sampai dia menghabiskan masa jabatannya. Begitu kalau saya bahas hanti. Oke, pimpinan daerah pasti harus memberikan kontribusi positif bagi daerah yang dipimpinnya. Untuk pemberian bantuan sosial COVID-19 ini ada peraturan yang memang memberikan otoritas penuh kepada pemerintah daerah untuk bisa menunjuk vendornya langsung. Apakah ini menjadi salah satu potensi untuk melakukan tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah Bandung Barat dan ternyata nilainya pun miliaran rupiah. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Usai jeda pemirsa. Berkaitan dengan penyelewangan dana bantuan sosial COVID-19 ini ternyata Polri sudah berhasil mengamankan banyak kasus sampai dengan angka 96 kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19. Dan kasus terbanyak ada di Provinsi Sumatera Utara kemudian disusul oleh Jawa Barat, NTB, Riau, dan juga Sulawesi Selatan. Pak Tobias, tadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal bahwa adanya kebijakan dari pemerintah yang mempersilahkan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menunjuk vendornya masing-masing demi kelancaran Bansos. Apakah ini merupakan salah satu celah sebenarnya menjadi umpan dari pemerintah pusat untuk melihat bagaimana tingkat kejujuran dari kepala daerah. Kalau kita lihat bahwa ternyata di KPB sendiri Pak Bupatinya melibatkan anaknya untuk bisa menyalurkan bantuan sosial. Padahal kalau kita lihat undang-undangnya ini korupsi dalam situasi bencana alam pemisau informasi untuk Anda, sanksinya tidak main-main sampai dengan pidana mati. Ini adalah hukuman berat bagi para pejabat ataupun para pihak terkait yang berani melakukan tindakan korupsi di tengah kondisi suatu negara dalam masa pandemi. Pak Tobias, silakan tanggapannya. Ya, memang pandemi yang terjadi ini kan memaksa pemerintah untuk dinamis ya. Maksudnya bisa bergerak cepat untuk mengatasi ini. Sehingga dikeluarkanlah perpu nomor 1 tahun 2020 oleh Pak Presiden yang salah satu isinya adalah memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merefokusi anggarannya untuk penanganan bantuan sosial ini. Nah, memang itu yang menjadi pintu masuk bagi daerah-daerah. Mereka bisa merubah anggarannya tanpa harus persetujuan DPRD sehingga merubah menjadi dana-dana untuk penanganan COVID-19. Nah, tentunya maksudnya sebenarnya baik. Karena kan COVID ini kan memang terjadi begitu cepat sehingga penanganannya juga harus cepat. Sehingga memang harus ada kerja-kerja yang extraordinary tidak bisa business as usual dengan birokrasi yang lama dan sebagainya. Tapi tentunya di samping ada nilai positifnya ya tadi memang menjadi celah dan pemimpin itu masuk pemilihan dan pemimpin-pemimpin di daerah yang memang sudah mempunyai intensitas. Saat ini kan memang yang dibutuhkan di saat pandemi seperti ini kan rasa kepekaan ya, intensitas dan kepekaan dari seorang pemimpin. Pak Presiden juga harus berkali-kali mengungkapkan bahwa bahwa para menterinya dan pejabat-pejabat daerah harus peka terhadap situasi ini. Harus mempunyai sense of crisis. Nah, mungkin inilah yang tidak dimiliki oleh pemimpin di KBB sehingga ketika ada celah kepekaannya tidak keluar tapi diterjemahkan dengan cara mengatali aturan atau ada konflik of interest di dalamnya sehingga mengatur atau sedemikian rupa mencet bahwa dana-dana yang seharusnya di alokasikan untuk masyarakat ada cashback-nya lah di atur ada cashback-nya buat mereka. Begitu, Pak. Oke. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah pusat ingin sekali mempercepat perbaikan dari kondisi pandemi ini yang memang masyarakat Indonesia langsung terkena dampak. Tapi ya, kita tidak pernah tahu di lapangan seperti apa. Kita lihat, Menteri kita, Pak Julian juga terkena kasus yang sama. Sekarang di kawasan Jawa Barat pun sama. Bukan hanya Kabupaten Bandung Barat tapi juga Kabupaten Bogor. Bahkan di Bogor, pemirsa ini informasi Anda banyak sekali figuran yang membantu dalam korupsi Bansos ini. Informasi yang saya baca dari beberapa artikel media online aparat desanya, mereka akan mendapatkan fee 250 ribu rupiah demi kelancaran dari penyelewengan dana tersebut. Nah, kita coba beralih ke Dr. Arlan berkaitan dengan peraturan yang sudah ada memberikan keluasaan kepada pemerintah daerah dengan menentukan vendor, kemudian otoritasnya juga diperluas dengan menggunakan tadi istilah refocusing dana. Apakah ini juga menjadi salah satu potensi penyelewengan dana khususnya di KBB? Oke, terima kasih Mbak Santri. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan banyak oleh Pak Tobias ya. Yang menarik adalah ketika berbicara PRU yang ditandatang oleh Pak Jokowi. Ini sebenarnya konteks posisi pandemi, ini kan posisi yang benar-benar pada saat ini negara sangat membutuhkan percepatan. Jadi pengambilan langkah-langkah ya tadi dikatakan refocusing jadi artinya hampir semua anggaran banyak yang kemudian digeser untuk kemudian menyelesaikan urusan-urusan pandemi kini. Nah, kalau menurut saya partunya sudah betul. Bagaimana tadi dikatakan misalnya kalau saya meminjam istilah Pak Tobias agar pemerintah ini dinamis. Jadi artinya dinamis di sini adalah dia terus running pemerintahannya kemudian dia menyelesaikan banyak persoalan di pandemi terutama adalah persoalan-persoalan yang bersifat menghentikan roda ekonomi atau kemudian menghentikan kesejahteraan masyarakat ini perlu sesegera ditangani. Sehingga tidak perlu lagi ada persetujuan-persetujuan dengan DPR. Jadi bisa langsung. Dan kemudian pemilihan pendor dan lain sebagainya. Itu jelas memang akan mempercepat sebenarnya. Bahkan kalau kemudian ini bisa dilaksanakan misalnya di beberapa daerah yang kemudian kalau kita tidak melihat daerah hanya Kabupaten Bandung Barat yang dalam tanda kutip kena dalam konteks penyalahgunaan anggaran dan kemudian di beberapa daerah hampir berhasil. Jadi, refocusing ini kemudian berhasil di daerah-daerah lain sehingga daerah-daerah yang lain dalam penanganan pandemik ini berangsur pulih cepat. Nah, bagaimana kemudian ketika berbicara di Kabupaten Bandung Barat? Nah, ini akhirnya PERPU ini digunakan dan kemudian dipelajari betul bagaimana kemudian ada penunjukan langsung pendor dan lain sebagainya sehingga ini pintu masuk baru sebenarnya. Ya, tadi yang saya katakan saya tahu betul bagaimana kemudian pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin oleh Pak Aung Barat dia tahu betul bagaimana isi peraturan PERPU ini sehingga dia seharusnya berhati-hati sekali menggunakan anggaran itu untuk menunjuk pendornya sehingga, nah karena yang dituju pendornya adalah orang terdekat, dalam tanda kutip di sini ya terdekat kemudian ada pertahunan yang otomatis di sini akan tercium bahwa akan bisa menguntungkan diri sendiri kalau Bang Tobias tadi mengatakan bahwa ini akhirnya akan berbicara cashback nah ini yang kemudian akhirnya menurut saya pintu masuk awal saya tidak menyalahkan PERPU-nya tapi ini bagaimana kemudian pimpinan berdiri daerah dia tidak menggunakan rasa apa namanya sempatinya lah gitu ya untuk segera padahal kalau seandainya Pak Kabupaten Bandung Barat menggunakan betul anggaran itu dan kemudian tidak menyalahkiri peraturan ya kemudian dia akan mendapatkan cashback tidak berupa uang tapi dia akan mendapatkan cashback berupa kepercayaan masyarakat kepada pimpinan daerah yang ini jelas nantinya bisa menjadi modal dia untuk kembali misalnya ingin menjadi kepala daerah karena dia mendapatkan rasa percaya percayaan dari masyarakat kalau dia tidak melakukan itu tapi yang terjadi adalah dia ingin mendapatkan cashback langsung karena memang ada peluang dan ada kesempatan disinilah kemudian akhirnya istilahnya dalam bahasa saya kepala daerah tidak menggunakan institusi politiknya sehingga akhirnya dia berpikir bahwa pada hari itu dia memenangkan apa keuntungan secara finansial tapi dia tidak mendapatkan keuntungan secara teras secara kepercayaan untuk kedepannya di Kabupaten Bandung Barat dan ini jelas sangat merugikan masyarakat Kabupaten Bandung Barat rasa trust yang memang diharapkan dari masyarakat tentunya ini dihilangkan barangkali visi-misinya dari Bupati Bandung Barat untuk bisa meraup keuntungan dugaan korupsinya adalah sebesar 1 miliar rupiah pemirsa dari pengadaan bansos COVID yang melibatkan anaknya juga dalam tender tersebut kalau kita lihat datanya pemirsa anaknya ini mendapatkan proyek pengadaan makanan bansos sebesar 36 M dan untungnya dari 36 M itu adalah 2,7 miliar rupiah dan pihak swasta yang memang sekarang tersangkanya sudah dalam tahanan pihak kepolisian pihak swastanya ini untung sebesar 2 miliar rupiah dari total proyek 15,8 miliar dan sampai dengan hari ini Umbara beserta anaknya masih belum ditahan karena memang dalam kondisi sakit sedangkan pihak swasta yang lainnya sudah dalam tahanan selama 20 hari trust yang dilanggar sumpah jabatan yang dilanggar bahkan undang-undang yang memberatkan mereka untuk korupsi tindakan korupsi yang dilakukan pejabat dalam kondisi pandemi ini sampai dengan hukuman mati sepertinya tidak mempan ya Pak Arlan membuat mereka berpikir lebih jauh lagi hukuman seperti apa yang harus dilihat? ada apa namanya hukuman yang cukup ya saya sih tidak melihat bahwa apakah ini hanya menakut-nakutnya tapi memang kenyataannya memang tertulis bahwa korupsi ketika pandemi apalagi mengambil bansas ini sebenarnya hukuman mati tapi kan sekali lagi bahwa ada banyak peluang lah bagi para koruptor sebenarnya jika kita tegas maka selesai sudah banyak juga koruptor-koruptor yang lain yang kemudian akan apa namanya dipukuman mati tapi paling tidak adalah menurut saya hukum yang apa namanya yang setimpal lah ya kepada pimpinan daerah dan akan menjadi efek jerak untuk pimpinan daerah yang lainnya yang kemudian adalah yang paling penting adalah mereka yang kemudian terkorupsi akan kehilangan ras ya di mata masyarakat ini cukup menurut saya apa namanya sebagai hukuman sosial dan juga kemudian hukuman pidana yang berlaku ya harus setimpal sehingga jangan sampai nanti hal-hal ini juga hal yang seperti ini hal yang buruk seperti ini juga bisa terjadi lagi gitu kalau pandangan saya oke atau bahkan ada image pada masyarakat bahwa para koruptor nantinya disidang kemudian sebelum disidang ada usaha pra-peradilan dari mereka kalaupun memang sudah ada putusan fonis mereka tinggal masuk salah satunya lapas suka miskin dan mereka tahanan koruptor yang di suka miskin bisa berkegiatan dengan semua jadwal yang ada di suka miskin setelah itu keluar bebas kembali lagi ke masyarakat dan masyarakat Indonesia cenderung lupa dengan predikat mereka sebagai koruptor ini perlu adanya keterlibatan dari masyarakat tidak untuk bisa memberikan efek yang luar biasa jerak kepada para koruptor ini termasuk di Kabupaten Bandung Barat Pak Tobias barangkali selaku masyarakat dari KBB ya kalau sanksi sosial tentunya pasti ada ya dengan kejadian ini tentunya tadi seperti Pak Arlan sampaikan teras terhadap Pak Bupati tentunya sudah terjun bebas ya padahal harusnya momentum krisis COVID ini bisa dijadikan momentum oleh beliau kalau beliau berhasil membuktikan kinerjanya membawa Kabupaten Bandung Barat keluar dari krisis ini ternyata kan tidak gitu justru disalahgunakan tadi terkait terkait ada pandangan-pandangan bahwa koruptor itu paling juga nanti ponis disuka miskin nanti kembali lagi keluar memang betul saat ini kan fokus perhatian masyarakat tuh hanya terhadap apa hukuman mati saja ya padahal tentunya itu tuh hal yang sangat tidak mungkin terjadi lah menurut saya pasti ini juga fokusnya ponisnya gak akan hukuman mati tapi masyarakat dan yang lainnya lupa lupa memikirkan bahwa yang paling ditakutkan koruptor itu sebenarnya dimiskinkan jadi seharusnya ketika ada kejadian seperti ini koruptor-koruptor itu harus dimiskinkan sehingga mereka juga benar-benar jera mereka tidak punya lagi aset apa-apa mereka benar-benar hidup miskin karena semua yang mereka dapat benar-benar semua diambil alih disita asetnya oleh negara dan dikembalikan kepada negara begitu itu yang harus dipikirkan oleh para para pembuat undang-undang ke depan bagaimana nantinya para koruptor ini bisa dimiskinkan dan aset-asetnya bisa benar-benar disita dan di dikembalikan kepada negara begitu dimiskinkan salah satu cara untuk membuat para koruptor kita menjadi jera dan tidak melakukan hal yang sama seperti pejabat-pejabat sebelumnya Pak Arlan efektifkah tadi solusi yang disampaikan oleh Pak Tobias dengan konsep dimiskinkan saya sepakat sekali sebenarnya kalau misalnya berbicara apa namanya memiskinkan koruptor kalau dia sudah ketahuan kemudian yang penting dia tidak punya akses lagi sebenarnya sehingga kalau kita lihat jangan sampai kalau saya punya pecenderungan dan agak sedikit agak sedikit punya pandangan lain kalau kemudian dia berlabor koruptor pada saat ini dan kemudian Pak Aumbara misalnya dia sebagai kepala daerah otomatis lah kekayaannya juga tidak sedikit kan kemudian dia terjerat korupsi kemudian disidakan kalau menurut saya kalau dia sudah di apa namanya sudah di di tarif asetnya kemudian sudah tidak memiliki aset yang besar artinya sudah tadi saya sepakat dengan Pak Tobias saya khawatir kalau orang-orang koruptor ini kan akhirnya dimanapun selalu ada berita bahwa dia akhirnya menjadi mesin ATM buat istilahnya penegak hukum entah dia ada misalnya kita bisa faktanya memang begitu misalnya ketika dia disuka miskin Pak Tobias misalnya bisa dia keluar karena harus membayar sekian sekian juta sekian juta ini kan artinya dia masih punya akses dia masih punya aset yang untuk akhirnya bisa hidup enak di dalam sebuah apa namanya jurusi sehingga dia tidak seolah-olah tidak mendapatkan efek jerak disitu ya kita beberapa kali lah banyak disiarkan di TV artinya memang sepakat kemudian dia dimiskinkan tidak memiliki aset tidak memiliki akses betul-betul dia menjadi apa namanya menjadi warga masyarakat biasa yang tidak memiliki apa-apa kalau misalnya kan kalau kita lihat beberapa studi gitu ya beberapa literasi gitu di Cina hal itu dilakukan biasa ada yang kemudian ada yang dihukum mati memang kalau di Cina tapi ada juga yang dimiskinkan sehingga dia tidak punya aset apa-apa itu menurut saya ada apa namanya apa yang dikatakan kalau Pak Tobias saya sepakat sekali kemudian solusinya memang dimiskinkan dulu sebelum dia masuk ke dalam sebuah proses perhukum atau peradilan oke dimiskinkan menjadi salah satu istilah yang kita bold pemirsa untuk menjadi salah satu masukan kepada para pembuat kebijakan dan perundang-undangan yang ada di negeri ini untuk bisa mensiasati sepak terjang dari para koruptor atau bahkan saat ini ada calon koruptor koruptor baru jangan sampai Anda memiliki niat tersebut karena apapun jenis penyalahgunaan dana yang diberikan pemerintah untuk masyarakat yang Anda pimpin sendiri saat ini itu adalah milik rakyat dan satu hal lagi yang pasti kita lihat kondisi Kabupaten Bandung Barat saat ini Pak Tobias ini beberapa artikel yang saya baca bahwa dengan adanya kasus korupsi bansos COVID yang dilakukan oleh Bupati dan juga anaknya ini sepertinya pihak KBB dinilai irit bicara kami pun sebagai media mendapatkan beberapa kesulitan untuk bisa mendapatkan klarifikasi ataupun penjelasan konfirmasi dari pihak pemerintah Kabupaten Bandung Barat itu sendiri Pak Tobias karakteristik di Kabupaten Bandung Barat seperti ini apa sebenarnya mungkin begini ya memang Kabupaten Bandung Barat ini kan masih masa transisi artinya kalau dibandingkan dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya di Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat ini terbilang masih baru ibaratnya kalau bahasa Sundanya Pangais Bungsu lah terakhirnya kan Pangendaraan artinya dari segi tata kelola pemerintahan sendiri tentunya masih belum sebaik Kabupaten-Kabupaten lainnya dari segi pengalaman dan lain tapi saya sih melihat bahwa kejadian kemarin tentunya pasti membuat membuat shock ya terhadap semua PNS yang ada di lingkungan Kabupaten Bandung Barat betapa tidak kan yang dikeledah hampir semua dinas hampir semua dinas dikeledah bukan hanya dinas sosial tapi dinas pendidikan dinas PUPR hampir semua saya dengar dikeledah artinya tentunya mereka mendapatkan shock terapi dengan kejadian ini tapi saya berharap walaupun ada shock terapi tersebut ini jangan sampai mengganggu jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat karena Kabupaten Bandung Barat itu kan mempunyai penduduk yang harus dilayani pemerintahnya harus tetap berjalan jadi jangan sampai ada kejadian ini sehingga semuanya jadi irit bicara semua jadi tercutup sehingga menghambat pelayanan-pelayanan yang ada saya sih saya sih menghimbau kepada para stakeholders yang ada di pemerintahan Kabupaten Bandung Barat ya biarlah peristiwa ini dihadapi oleh Pak Bupati dengan prosedur hukum yang ada tentunya tapi tetap kelola pemerintahan harus tetap berjalan karena masyarakat butuh transparansi pemerintahan dan juga informasi ya Pak Tobias betul itu kan memberikan informasi salah satu pelayanan juga terhadap publik karena memberikan informasi yang transparan kepada publik Oke terima kasih Pak Tobias saya beralih kepada Pak Arlan Sida berkaitan dengan beberapa headline dari media online yang menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bandung Barat setelah adanya kasus ini jadi masuk dalam kategori irit bicara sebenarnya pertimbangan apa yang memang mereka jadikan tolok ukur untuk membuat pemberitaan ini menjadi agak sulit untuk diakses Pak Arlan Sorry sudah lagi Pak Mbak ya Bandung Barat ini apa namanya Bupak ya nah jadi saya memalumi sih memang kalau misalnya kemudian siapa yang akan memberikan informasi atau kemudian terklarifikasi terkait dengan penangkapan dari Pak Mbak yang kedua memang bahwa hampir semua ini ada dua yang saya lihat yang pertama adalah memberikan kata memberikan menyampaikan pk statement dan kemudian karena apa yang dikatakan kedalam atau kepada Bihak Bandung Barat di sini di sini melakukan sesuatu yang bersifat ya atau sifat kenapa dia irik tadi dikatakan oleh Pak Tobias mencoba untuk merekondisi keadaan sehingga apa yang dilakukan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat ini tidak menimbulkan rasa curiga satu dengan yang lainnya terutama adalah di aparat birokrasi tapi apa yang dilakukan teman-teman di pemerintah Kabupaten Bandung Barat terkait irik bicara ini juga salah juga sebenarnya salahnya Pak Arlan memang perlu ada apa namanya tim ya atau apa namanya pemerintah Kabupaten Bandung Barat apa informasi seperti apa gitu kan kalau menurut saya untuk informasi saya pikir sudah jelas betul ya bagaimana kemudian penangkapan pemerintah apa Aumbara sehingga nanti kemudian bagaimana jalannya roda pemerintah dan seperti apa saya pikir sudah jelas tapi kalau misalnya terkait dengan hal-hal yang mekanisme-mekanisme lain terkait penangkapan penilaian saya sebenarnya tadi yang saya katakan dua itu sebenarnya sehingga kalau semuanya berbicara di pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga khawatir ya ada salah juga nantinya tapsir tapsir apa namakan di pihak yang lain oke tapi kalau menurut saya yang paling penting dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat yaitu tadi yang sudah dikatakan juga sebenarnya oleh Pak Tobias yang pertama adalah tetap running di service public atau public service pelayanan public dia tetap harus running jadi tiga fungsi pemerintahan itu dia tetap harus menjalankan pelayanan pembangunan dan pemberdayaan itu tidak boleh berhenti sehingga sebisa mungkin semua di bawah kendali pimpinan yang ada sehingga jangan sampai apa namanya roda pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat terhenti bahkan apa namanya collapse lah ya atau tidak ada pelayanan sama sekali karena akibat ini tidak jangan sampai seperti itu tapi saya yakin pemerintah Kabupaten Bandung Barat fokus di pelayanan pelayanan pemerintahan oke kita akan silahkan Pak Tobias boleh menambahkan mungkin sedikit dari semua kejadian yang ada memang kita boleh jujur mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bandung Barat itu tidak memiliki manajemen krisis yang baik ya jadi ketika ada masalah mereka seperti gagap menanggapinya sehingga ditafsirkan harus irit bicara jadi mereka bingung harus melakukan apa kalau mereka tadi bilang mau bicara takut salah siapa yang bicara mereka juga masih bingung jadi ini semua kan tidak akan terjadi kalau mereka memiliki manajemen krisis yang baik sepakat-sepakat manajemen krisis yang baik oke oke Bapak Bapak nanti kita akan sambung lagi setelah jeda kita akan berdiskusi lagi di segmen terakhir nanti jadi pemirsa tetap bersama kami dalam program jabar terkini kembali untuk Anda terima kasih pemirsa ini segmen terakhir kami untuk bisa berdiskusi berkaitan dengan kasus korupsi Kabupaten Bandung Barat masih bersama dengan pengamat politik Unjani Cimahi Dr. Alan Sidal dan juga Bapak Tobias Ginanjar anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra sekaligus warga Kabupaten Bandung Barat tadi sudah kita dengarkan bahwa strategi yang memang harus dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat sebagai Kabupaten Pangais Bungsu di Jawa Barat diantaranya adalah manajemen krisis dan juga konsekuensi bagi para koruptor yang terus nekat menyalahgunakan dana yang disalurkan oleh pemerintah adalah dimiskinkan strategi apa lagi yang paling tokcer untuk bisa membuat KBB menjadi lebih baik dan tentunya tadi kami sebagai media menginginkan pemerintah KBB tidak irit bicara dokter Alan singkat saja oke tadi sebenarnya sudah kita bahas beberapa kali sih terkait bagaimana kemudian pencegahan usaha-usaha yang kemudian preventif sih sebenarnya dalam mendorong agar tidak terjadi tindak korupsi di daerah yang pertama adalah memang tadi saya katakan di awal bahwa biaya politik kita yang cukup memahal dan kemudian apa namanya ego seseorang yang selalu ingin menjadi pemimpin juga tinggi juga akhirnya memang cukup luar biasa lah kalau saya lihat bahwa seseorang ambisinya untuk menjadi kepala daerah yang pertama adalah bisa dilalui oleh corong partai politik artinya partai politik dia juga harus ikut deal di sini untuk memilah dan memilih calon yang nantinya akan ditawarkan kepada masyarakat tentunya dengan segala bentuk seleksif yang kuat tidak hanya mengandalkan elektabilitas tapi kemampuan dan kemudian juga memimpin sehingga tidak 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 ada kejendungan untuk korupsi yang pertama itu yang kedua adalah kemudian pendidikan politik yang cukup kepada masyarakat di Kepupatan Bandung Barat jadi memang ini bukan hanya tugas kita sebagai apa namanya sebagai akademisi saja dan kemudian juga masyarakat selalu saling bau-membau membuat masyarakat lebih apa namanya melek terhadap kondisi politik dan ini juga sebagai salah satu tugas dan fungsi dari apa namanya dari dari partai politik untuk memberikan pendidikan politik yang baik sehingga kalau sudah masyarakatnya pintar kemudian calon yang didorongnya juga memiliki integritas saya pikir korupsi bisa ditekan dan kemudian angka yang terakhir adalah yang paling penting adalah angka politik yang tidak terlalu mahal artinya disini cukup luar biasa kalau saya lihat angkanya cukup fantastis di Bandung Barat sehingga tidak sedikit konsep yang dikeluarkan untuk menjadi seorang kepala daerah di Kabupaten Bandung Barat apalagi luas wilayah yang cukup luar biasa berbeda dengan di Kota Cimahi gitu ya Bandung Barat cukup luar biasa sehingga ini juga menjadi salah satu faktor mendorong seseorang kepala daerah nantinya melakukan tindak korupsi dan kemudian terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh Kabupaten Bandung Barat misalnya terkait dengan hal-hal yang tadi dikatakan irit bicara dan lain sebagainya saya pikir memang tadi sudah dikatakan juga oleh Pak saya sepakat dengan manajemen krisis kemudian segera melakukan apa namanya koordinasi di tingkat birokrasi sehingga pelayanan tidak terhenti dan yang kedua yang berharga bahwa di Indonesia KPK betul serius untuk menangani dan kemudian menangkap para korupator atau kemudian orang-orang yang menyalahgunakan apa namanya uang negara untuk kepentingan sendiri atau bahkan apa namanya KPK yang diri tapi juga kemudian apa namanya kita juga perlu juga masyarakat juga salah satunya sebagai masyarakat juga tetap menjadi kontrol yang baik kepada pemerintah daerah sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah walaupun hanya sekecil gitu ya artinya ya hanya pungli apa hal-hal pemerintahan daerah baiknya masyarakat melaporkan atau kemudian tidak justru tidak terlibat atau bahkan masyarakatnya sendiri kemudian mengiming-imingi dirinya untuk apa namanya terkesan layanannya lebih cepat dan lain sebagainya sehingga mengeluarkan uang lebih besar lebih banyak gitu ya untuk dalam tanda kutip penyogok ini juga sebenarnya bibit-bibit korupsi yang kemudian kita harus perangi bersama sama kemudian masyarakatnya juga ikut ambil membantu kemudian untuk apa mempotong generasi generasi yang ya dalam tanda kutip akar-akar atau bibit-bibit yang kedepannya bisa berpotensi untuk melakukan korupsi yang lebih besar itu kalau dari saya terima kasih Pak Arlan Pak Tobias singkat saja pesan dari Anda untuk pemerintah KBB saat ini seperti apa? ya tadi menyambung sedikit yang Pak Arlan saya sepakat ya memang biaya politik di Indonesia itu sangat tinggi untuk bilkada saya dengar kan sampai puluhan miliar jadi kalau dipandang sederhana dari logika saja gaji dan income bupati itu kalau dikumpulkan selama lima tahun juga tidak akan mencapai itu sehingga pasti tentunya menimbulkan potensi untuk mengembalikan apa yang dia sudah keluarkan tentunya itu yang menjadi masalah yang kedua betul pendidikan politik masyarakat juga penting karena saat ini bahkan di Bandung Barat juga saya lihat memang masih banyak masyarakat yang memang memilih berdasarkan iming-iming karena uang 50 ribu atau 100 ribu dia memilih seperti itu itu yang menjadi potensi terpilihnya pemimpin-pemimpin yang memang akan berujung seperti korupsi dan lain sebagainya nah untuk pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tentunya kalau kemarin mungkin kita bisa memaklumi ya karena mungkin mereka masih shock tidak punya manajemen krisis sehingga mereka tidak tahu harus berbuat tapi ke depan ini masih ada waktu untuk memulihkan kepercayaan masyarakat tentunya media sebagai pilar keempat demokrasi tentunya harus diberikan ruang untuk bisa memberikan memberikan dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya pemerintah Kabupaten Bandung Barat jangan menutup diri terus sehingga informasi bisa bisa terang-benerang diterima oleh masyarakat terima kasih terima kasih banyak Bapak-Bapak atas pembahasannya dan juga pendapatnya malam hari ini berkaitan dengan korupsi Bupati Bandung Barat tentunya ini menjadi salah satu pelajaran kita Jawa Barat jangan sampai ada lagi kasus korupsi serupa apalagi dalam situasi pandemi untuk Anda yang masih punya pikiran untuk menyalahgunakan dana di masa pandemi jangan coba-coba karena hukuman mati menjadi ancaman untuk Anda yang paling penting adalah KBB pemerintahan yang masih seumur pangais bungsung seperti yang Pak Tobias sampaikan harus tetap maju dan tetap memberikan yang terbaik pelayanannya kepada masyarakat dan juga bagi kami para media dan tentunya ini menjadi akhir perbincangan kita dalam program Jabar terkini kita kembali lagi minggu depan dengan tema yang berbeda saya Kris Santi pamit selamat malam selamat beristirahat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati